Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat datang di biologi ciamica sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe like and comment ya guys selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin ya kita kembali lagi di video saya kali ini membahas tentang evolusi ya bahasan saya kali ini mungkin materi yang terakhir dari evolusi saya akan membahas tentang becoming human atau menjadi manusia yang sekarang di sini kita ada program ya nanti bisa tidak di kolom deskripsi untuk menghormati programnya nah namanya becoming human Oh ya Hai nah ini human ini tentang penelurusuran fosil manusia purba yang bernama Lucy ya dia cewek itu ya temukan di Afrika dan dibuat semacam ya kayak pembelajaran yang ada pembelajaran itu ya di sini nanti kita bisa belajar tentang Hai bagaimana sih evolusi manusia itu ya oke kita fullscreen aja ya kita kita di sini ada nanti ada berbagai program ada evidence ada atau mental lain age aja culture ya nanti ini dibelajari semua kemudian untuk ini setelah ini saya akan dengarkan prolog ya prolog dari program ini di sini ya eh eh Hai setelah saya besarkan volumenya dulu hai hai oke nanti dari ini mungkin kita akan tahu ya bagaimana sih perkembangan evolusi manusia itu Hai yang yang memang eh di sini peneliti itu mengawali dari Hai anatomi muskologi fosil yang ditemukan ya tapi sekali lagi belum ada fosil yang ditemukan secara lengkap atau utuh Hai dari human ya manusia Hai itu belum ada ya Hai kadang ada hanya tulang tengkora ya kurang fermur ya tulang tangan orang malu wanita ya cuma berarti mereka reka-reka bagaimana temer namanya merekonstruksi lagi ya terus jadinya kayak gimana itu untuk rekonstruksi juga diperlukan disiplin berbagai ilmu ya begitu jadi tidak banyak yang sebenarnya merekonstruksi tapi ada kayak dikaitan jalan mungkin aplikasi teologi ya Hai kemudian mah macam-macam pokoknya sejarah bumi gimana itu Hai itu ada ya kita mulai saja ya begini program yang ya 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 That gives us the ability to reflect on the past and ponder the future Who we are as a species and where we came from make up the basis of a fantastic story Spanning more than 4 million years I'm Don Johansson, and I'm one of the many researchers dedicated to discovering and interpreting the evidence for human origins Evidence that provides the framework for the human story It's a story that begins in Africa, where our ancestors first stood up Over millions of years, they continued to evolve and eventually spread out across the globe Some species adapted to the changing world, while others went extinct Today, only a single species of humans survives That species flourished because they developed a culture A culture more complex than has ever been seen before This is their story This is our story Haa Stay Ah Ya Di prologue dijelaskan bahwa ini itu perjalanan kisah manusia ya Manusia dan yang diliang detik Donald Jansson tadi itu mengatakan bahwa Dulu, 4 tahun yang lalu Banyak spesies manusia Namun yang beberapa Bisa beradaptasi Beberapa pesan punah Dan pada akhirnya Hanya satu yang masih bisa Beradaptasi sampai sekarang Yaitu kita Awalnya dari di Afrika Dan ada spesies yang bisa mengembangkan Adaptasi berbagai macam Baik dari tubuhnya Baik dari society-nya Masyarakatnya Baik dari tools-nya Atau peralatan yang digunakan untuk hidup Dan lain sebagainya Sehingga dia mampu beradaptasi Dengan berbagai macam perubahan zaman Sampai sekarang It's true Ya ini ada buktinya Ini kalau benar tidaknya Ya dikembangkan kepada masing-masing Apakah benar kita Itu berasal dari Manusia perubahan dulu Ya Atau Atau Ya Yang dikatakan Donald Johnson tadi Dulu banyak spesies manusia Human Ya human Nah Kalau kita kan Homo sapiens Ya Banyak Omo-omo dan human Yang lain Betikon tropus Erectus Betonofus Referensi Dan lain sebagainya Tergolong dalam Human Ya manusia Humanoid Ya manusia Ya Nah Apakah memang Dulu itu Sekitar 4 juta tahun yang lalu Memang banyak Spesies manusia Spesies human Ya Dari berbagai jenis spesies Nah itu ya Kemudian Karena Dia beradaptasi-adaptasi Akhirnya Ada yang Exting Atau punah Ada yang masih survive Dan berevoluasi Kata Saya peneliti ini Ya Nah Tinggal 1 Sampai sekarang Yang masih Bidah hidup Apakah benar seperti itu Ya Kalau Dilihat dari polo tadi Ini berarti Bukan Bukan berarti bahwa Manusia sekarang Itu berasal dari Manusia Sebelumnya Ya Jadi bayangkan kita kan Misalkan ada manusia perubah A Menjadi manusia perubah B Menjadi manusia perubah C D Dan seterusnya Bukan seperti itu berarti Ya dulu Banyak jenis manusia perubah Ada A A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Kemudian Dan yang Yang mungkin yang paling Yang survive Yang M Misalkan seperti itu Ya Atau S Ya Homo sapiens Yang survive Dari dulu Homo sapiens ada Itu ya Gitu Ya Dan survive-nya itu Dia mengembangkan Kecitasannya Sosialnya Pelawatannya Knowledge-nya Dan sebagainya Sehingga Selesai Itu ya Nah Bukan Memang tidak ada Mengatakan Di evolusi Bahwa manusia itu Dari kerana Tidak ada Ya Tapi memiliki Nenekmu yang bersama Ya Artinya memang Dulu Kalau di Kekatan Prog ini Memang ada Dulu di bersama Nenekmu yang kita Gitu ya Itu bersama Di suatu waktu Di suatu tempat mungkin Ya Kato ini Ada di Afrika Kemudian masing-masing Mengembangkan Adaptasinya Sendiri-sendiri Ada yang Terus punah Ada yang Survive Seperti itu Kita lihat Evidence Ini berbagai macam Topik Ada Sampai 13 Atau 12 Ini ya Ada 9 topik Kita Pertama Kita cari yang Scientific method Bagaimana Saya metode Untuk Menemukan Ini ya Ini Metode ilmiah Ya Ada Hipertosis Ada teori Predisinya apa Kemudian Modifikasi Hibut Testnya Ada di Testnya Gimana Observasinya Gimana Ya Jadi Kan gini Ini menurut saya Pribadi Evolusi itu Berkembang Ya Karena Memang Pertama Ada taksonomi Pengkelompokan Ilmu Pengelompokan Makhluk hidup Ini menurut saya Ya Jangan Ya Boleh kalian pakai Boleh gak Kalian pakai Tapi ini Teori saya sendiri Itu ya Kalau tidak ada Pengelompokan Makhluk hidup Ya Cara Darwin Itu Tidak akan Apa Mengelompokan Burung Fins Ya Berdasarkan Siri Morfologinya Dan Kesamaannya Atau Dan Perbedaannya Itu ya Sehingga Cara Darwin Menemukan Teori evolusi Itu Karena Di dalam Perjalanannya Kapal Beikel Ya Dari Hampir Keliling Dunia Yang Menemukan Burung Fins Dengan Daerah Awal Kata Darwin Di daerah Awalnya Kemudian Sampai Ke 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 Burung Burung Fins Yang Di setiap Kepulauan Pulau Itu Beda-beda Itu kan Dari Yang pertama Mengkelompokkan Dulu Mengkarakterisasi Mengidentifikasi Secara Morfologi Anatomi Ya Kemudian Karena sudah Ada Dikelompokkan Berdasarkan Takson-taksonnya Kan Kalau Pengkelompokkan Itu kan Ada Berdasarkan Kemiripan Dan Ada Perbedaan Kalau Banyak Kemiripan Dikelompokkan Mungkin Satu Jenus Satu Ordo Satu Famili Kalau Sama Plek Berarti Dikelompokkan Dengan Satu Spesies Spesial Seperti Itu Karena Ada Dasar Ilmu Taksonomi Tidak Taksonomi Mungkin Dikelompokkan Revolusi Itu Menurut Saya Ya Karena Memang Evolusi Ini Dilihat Dari Desain Kemiripan Sudah Ditemukan Fosil Fosil Nanti Dicari Ukuran Umur Fosil Berapa Bisa Dicari Diteliti Jelajah Genetik Masih Bisa Ya Karena Dalam Yang Fosil Itu Masih Ada Yang DNA Di Sel Tulang Itu Bisa Diurekan Bisa Di Ambil Diteliti Lagi Oh Ada Kemiripan Dalam Manusia Sekarang Nah Itu Kemiripan Pengelompokan Bersana Morfologian Atau Fisiologi Sama Genetik Kalau Kemiripannya Lebih dari Misalkan 90% Ya Atau 90% Bisa Ada Oh Ini Sudah Satu Spesies Misalkan Bakteri Lebih dari 75% Kemiripan Ya Itu Dikatakan Satu Spesies Ya Atau Satu Genus Misalkan 90% Lebih ke Atas Baru Spesies Seperti Itu Karena Ada Kemiripan Nah Seperti Itu Ya Nah Tapi Kenapa Kok Misalkan Bukan Misalkan Ada Bakteri Dengan Human Aja Itu Kemiripan 50% Bedanya 50% Ya Kalau Dipikirkan Harusnya Beda Total Tapi Kok Masih Ada 5% Yang Sama Itu Yang Harus Dipikirkan Kenapa Seperti Itu Ya Ini Caranya Kalau Kalian Mau Baca Latkilan Memor Aja Nanti Apa Ini Bukan Sain Apa Ini Jepisah Ini Bisa Antara Sain Dan Agama Tidak Seperti Agama Jadi Sain Ditambah Dintang Supernatural Ya Jadi Ini Science And Religion Are Not Sumber Duh 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 Jadi Ada Dividakan Ya Ini Kita Tidak Apa Ya Belajar Science Tidak Apa Ya Sementing Bagaimana Kita Sendiri Lagi Kita Ya Oke Finding Fosil Bagaimana Cara Menengkan Fosil Ini Fosil Fosil Arror Fosil Itu Jarang Sekali Dan Salah Sulit Ditemukan Ya Ini Kayak Memang Tegi Yang Fosil Ini Ada Kita Nanti Aja Di Indonesia Ada Satu Di Mana Jawa Timur Ngantung Nantrin Jawa Indonesia Afrika Europe Banyak Afrika Juga Banyak Australia Satu Asia Ada Dua Gitu Ya Banyak Fosil Ya Fosil Merupakan Imprint Of Dead Organism Ya Jadi Ceritakan Dari Organism Sudah Mati Yang Sudah Mengeras Merupakan Bukti Fisik Ya Yang Mengatakan Kehidupan kuno Ya Yang pernah hidup Di planet Kita Ya Itu Nah ini Disini juga ada Tata-tata Pembentukan Fosil Bagaimana Fosil itu Terjadi Terbentuk Oke Gitu Ya Kemudian Lanjut Kedua Ketiga Gitu Ya Mana Expo Adik Bagaimana Penghariannya Ini Ada Oke Ini Di Afrika Untuk Menemukan Bagaimana Sih Apa Namanya Dokumentasi Penemuan Lusi Ini Seperti Ini Ada Paleoekologis Kirit Jalan Aja Venture Forward Siapa ini Oh Carl Von Geologis Paleoekologis Atau Geologis Tiga Lisa Baca Ini Dihadar Ya Set Mouse Jalat EG Paleoekologis Pekerja Lokal Afrika Bill Gimbal Paleoekologis Seperti itu Ya Ini Profile Kemudian Profiling Fosil Profil Fosil Gimana Ini Yang Ditemukan Ya Di Paleoekologis Itu Melajari Fosil Anatominya Bagaimana Ya Perbandingannya Dengan Yang ada Sekarang Untuk Menurunkan Variasi Gimana Ya What Special It Itu Ya Jadi Nanti Perbedaan Tulang Laki-laki Perempuan Dilihat Dari Firm Bahannya Ini Ya Apa Apa Ini Tulang Kelaminya Ini Ya How Bisa Kalian Baca Ya Seberapa Tua Dia Ya Dia Itu Female Atau Male Ya Ada Di Primata Ini Masuk Primata Ya Asosuali Dimorbic Male Female Scroton Differ Distinctive Ways Jadi Tulang Jantan Bertina Itu Berbeda Ya Pelvic Makanannya Apa Ini Solusi Yang Ditemukan Belum Lengkap Belum Lengkap Tapi Ini Fosil Yang Paling Lengkap Yang Pernah Ditemukan Jadi Dari Sini Bisa Memang Ini Kita Berevolusi Seperti Itu Ya Anusia Atomy Ya Bukan Masih Eviden Ya Handing Fosil Kemudian Dating Game Ini Cara Bagaimana Mengetahui Umur Dari Fosil Itu Dilihat Dari Umur Batuan Seperti Ini Ya Seperti Itu Kalian Baca Aja Ya Bercari Kemudian Apalagi Konteks Glow Bagaimana Glow Ya Bagaimana Ekskavasi Dari Manusia Perubah Ini Itu Ada Di Ini Semua Ya Kemudian Apalagi Interpreting The Evidence Ini Misalkan A Ya Bagaimana Interpretasi Dari Buktinya Ini Kalian Klik Aja Bisa Learn more Ya Ini Sangat Membantu Sekali Ya Ansinya Bagaimana Ya Emang digambarkan Seperti Ini Seperti Primata Seperti Orang Utan Gorilla Gorilla Dulu Manusia Digambarkan Seperti Itu Dan Berevolusi Sekarang Seperti Kita Itu Ya Setelah Setelah Evidence Masih Masih Ada Ada Reconstruksi Reconstruksi Bagaimana Rekonstruksinya Bagaimana Fossil pollen Ditemukan Itu Bagaimana Reconstruksi Environment Sillusi Ini Apa Namanya Tersekan Fossil Yang Ditemukan Juga Di Sekitar Bagaimana Gitu Ya Oke Fossil Impact Skala Waktu Ya Kalian Baca Sendiri Oke Kemudian Keanatomi Bagaimana Kita Seperti Primata Yang Lain Ada Banding Hanya Silahkan Dibaca Ya Belajar Nanti Kemudian Untuk Fidelism Ya Kemudian Pakai Otaknya Gimana Ini Bisa Ya Bagaimana Reconstruksi Ya Lepas Society Bagaimana mekonstruksi saja Bagaimana kita temukan satu tengkora saja Jadi bagaimana satu tengkora itu direkonstruksi menjadi seperti ini Kira-kira gambaran bentuknya dulu Ini dibaca Yang paling saya ingin tekan disini Nah ini ada Evolusinya bagaimana Evolusi itu apa? Disini ada detail ini Ada mikro evolusi Ada gadolisme Itu apa ini? Sebenarnya sudah mencoba dengan yang kita baca kemarin Yang kita bahas kemarin sudah sebenarnya hampir sama Ya Kayak kupu-kupu Britannia Nah ini kalian baca ya Yang ini saya tekanan yang ini Human Family Tree Ini ada tiga teori Ya Ada yang tes tersal Ada Bernard Wood Ada Donald Johnson Ya Ini Fosil yang berhasil ditemukan selama ini Ada Apa namanya Ini Ardipetecalus Aramidus Ya Cuma Mandibul Tulang mandibulata yang ditemukan Ya Afrikanus Anamensis Eh Australopithecus anamensis Ini cuma Maxila Jadi mandibula ini Maxila Ya Australopithecus Aferensis Ya Ini Tolong Tengkora Yang ditemukan Ya Ada Betikantropus Aiotipicus Ya Oh Ini Sama Australopithecus Biasanya juga jemput Betikantropus Ya Australopithecus Aiotipicus Ya Itu Tolong Tengkora Yang seperti ini Yang berhasil ditemukan Ya Australopithecus Aferensis Afrikanus Cuma Tengkora Ya Astagopithecus Bosairi Astagopithecus Bosairi Sama Betikantropus Sama Ya Haruni Ada Homo Ini Bisa diklik Ya Belum Ada Keterangannya Homo Habilis Sampai Homo Erectus Sampai Hampir Tengkora Kepala Saja Homo Nendeta Lensis Orang-orang Nendeta Kemudian Yang terakhir Homo Sapien Tengkora 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 Tengkorn 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 Tengkorm Tengkorn Tengkorn Selalu Tengkorn Contohnya Dari Sé Astagopithecus Tengkorn Tengkorn Homo Tengkorn 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 Jadi teori Bahwa memang kita Bahasa dari Nenek Dulu belum terbukti benar 100% Karena memang ada missing link Disini, oh tidak nyambung Kalau menurut Ian Tartesal Cuma di Ian Tartesal ini Kira-kira Ini Australopithecus africanus Yang menjadikan Apa namanya Kita itu nanti berjabangnya Dari sini sampai ke Homo Cuma Yang menjabatani Antara Homo Neandertalis dan Homo Sapien Disini ada Homo Heidelbergensis Ini yang sebelum Ke Homo Sapien dan Homo Neandertal Jadi ini spesies yang berbeda Apakah betul Homo Sapien Basal dari sini Belum terbukti Masih ada missing link Kalau menurut Teori tadi Ini hidup sama-sama Dalam satu tempat Dalam satu waktu Kemudian Dia ada yang survive Ada yang tidak Bisa jadi Kalau Dari ini Memang ini Nenek moyangnya Kita Berasa dari sini Tapi juga belum tentu Ini karena belum ada Voxil lamban Mungkin lagi Sebelum Di antara ini Ada lagi Voxilnya Homo Erectus Kita Tidak berjabang dari sini Dan ini Homo Erectus Tapi belum ditemukan Ini kalau tidak ada Berarti Voxilnya ini Voxilnya belum ada Cuma Menghirangkan Ini Perjabangnya di sini Jadi Bukan dari Ardipeticus Aramidus Bukan Tapi dari Ardipetus Anamensis Dari sini Oh Australopithecus Anamensis Bukan dari Ardipeticus Bukan Bukan Jadi Australopithecus Australopithecus Itu Tidak nyambung Dengan Yang Rumun Itu Yang Tertesal Bener Watt Bener Watt Ini Ardipeticus Nanti Nyambung Ke Australopithecus Ini Atau Petekan Tropus Iothiopicus Kemudian Tapi Dari sini Petekan Paranthropus Ini Tidak Nyambung Ke Homo Yang Nyambung Itu Dari Anamensis Ini Sampai Ini Pun Juga Banyak Musing Link Ini Homo Apa Belum Tahu Homo Habilis Homo Register Homo Erectus Disini Beda Homo Homo Tadi Yang Tertahal Disini Ada Homo Satu Homo Adribar Gransis Ternyata Dibar Network Homo Adribar Gransis Tidak Ada Langsung Homo Sapien Tidak 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 Beda Tidak Beda Jadi Ini Ada Disampungkan Tidak Homo Dari Averensis Disini Ini Ini Sudah Homo Homo Bilis Sudah Hilang Ini Dari Network Ini Line Edge Disambungkan Mulai Dari Averensis Yang Ini Tidak Ada Yang Jenis Sembunan Siapa Belum Tahu Tidak Ada Sambungan Ke Australopithecus Tidak Ada Sambungan Ke Tidak Antropus Tidak Ada Homo Belum Diketahui Siapa Tapi Kalau Ini Disambungkan Homo Dari Australopithecus Donald Johnson Yang Membuat Program Ini Sama Dengan Banal World Bahwa Homo Itu Dari Australopithecus Cuma Disini Altosgarhi Ini Sama Homobilis Ini Nanti Mencabangkannya Sama Seperti Yang Tersetal Cuma Ini Lebih Banyak Yang Ditemukan Sudah Jadi Tetap Disini Homo sapien Itu Berasal dari Homo Adel Perkensis Kalau Dari Pohon Familinya Ini Tapi Juga Belum Tentu Benar Juga Juga Belum Lengkap Fosil Ditemukan Itu Ya Bermangkibar Ini Berefer Jadi Tubuh Spesies Ini Yang Ini Punya Punggah Yang Ini Masih Bisa Pertahan Hidup Sampai Sekarang Homo sapiens Seperti Itu Ini Human Famility Ada Tiga Jadi Australopithecus Menjadi Homo Yang Berbeda Ya Eh Bukan Yang Tertestal Yang Yang Menurut Yang Tertestal Dalajen Itu Australopithecus Bukan Menjadi Homo Bener Watt Dan Donald Jensen Homo Itu Dari Australopithecus Oke Itu Interceder Culture Bagaimana Primata Sosinya Bagaimana Membuat Itu Ada Semua Ini Nanti Jadi Intinya Masih Banyak Fosil Yang Harus Ditemukan Untuk Melajari Evolusi Benar Terjadi Memang Terjadi Tapi Sekali lagi Masih Sejala Mikro Itu Menurut Saya Jadi Mikro Evolusi Terjadi Tapi Namun Untuk Mencapai Makro Evolusi Perubahan Jadi Spesies Yang Berbeda Itu Memang Masih Belum Ada Bukti Lengkap Karena Sulit Sekali Bayangkan Mencari Bukti Selama 4 Tahun Itu Sulit Tapi Dengan Adanya Fosil Ini Para Ilmu Evolusi Memperkuat Pendapat Teori Mereka Bahwa Dari Sini Memang Ditarik Garis Keturunan Memang Ada Memang Ada Berapa Yang Masih Missing Link Ada Yang Belum Menyambungkan Ada Yang Belum Tersambung Tapi Kalau Itu Ditemukan Bisa Jadi Evolusi Itu Benar Allah Alam Kita Hanya Belajar Science Agama Seperti Ini Itu Tidak Pasal Yang Penting Itu Tidak Merubah Keyakinan Kita Tidak Merubah Kalau Di Islam Memang Mahluk Itu Dicitakan Allah Menciptakan Berbagai Bacam Organisme Yang Tidak Ada Hubungannya Lain S Tapi Ada Pemerintahan Genetiknya Seperti Itu Ya Dia Belajar Pengetahuan Ini Juga Ilmu Ada Belajar Tentang Bagaimana Menemukan Fosil Mengukur Menentukan Umurnya Menentukan Alat Yang Dipakainya Menentukan Sosialnya Lingkungannya Bagaimana Di Program ini Sudah Bisa Dipelajari Semua Semoga Bermanfaat Ya Ini Yang Dapat Terakhir Saya Sampaikan Ya Saya Mohon maaf Selama ini Ya Oke See you Next time Di Video Selanjutnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum